Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali, ini adalah kelanjutan dari materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan mengenai kerajinan dan wirausaha tekstil Pada bagian ini kita akan melanjutkan pada sub materi di bagian C, yaitu proses, teknik, dan alat kerajinan tekstil Proses pembuatan kerajinan tekstil terdiri atas beberapa tahapan Pertama, proses serat atau benang menjadi kain Lalu kain menjadi kerajinan tekstil Seperti busana, tas, sarung bantal, dan lain-lain Serta pewarnaan dan pemasangan aksesori untuk suatu fungsi tertentu Atau menambah nilai estetis atau keindahan pada produk kerajinan tekstil yang dibuat Proses pada pembuatan kerajinan tekstil Seperti tampak pada bagian Terdiri atas beberapa tahapan Pertama, pembuatan serat atau benang menjadi kain atau tekstil yang menggunakan teknik tenun Kedua, pembuatan kain atau tekstil menjadi satu bentuk kerajinan tekstil Terakhir, proses pemasangan aksesoris atau finishing Sehingga menghasilkan kerajinan tekstil yang siap digunakan Proses pewarnaan dapat dilakukan pada serat atau benang Pada kain atau pada bagian akhir setelah kerajinan tekstil terbentuk Pewarnaan pada benang dilakukan dengan pencelupan serat atau benang Pada tekstil tanpa motif atau polos Pewarnaan dilakukan dengan pencelupan dengan satu warna Sedangkan untuk menghasilkan tekstil dengan motif tertentu Pewarnaan menggunakan teknik ikat dengan beberapa kali pewarnaan Pewarnaan pada kain atau tekstil dapat menggunakan teknik rintang warna Seperti teknik batik atau jumputan Teknik print seperti cap, sablon, atau digital printing Serta teknik lukis Dekorasi dapat dilakukan pada kain atau pada produk yang sudah terbentuk Dengan teknik sulam dan bordir Maupun penambahan aksesori untuk menambah keindahan produk kerajinan tekstil Oke keras, kita ke bagian satu yaitu teknik tenun Teknik pembuatan kain yang masih tergolong kerajinan Karena mengandalkan keterampilan tangan adalah teknik tenun Teknik pembuatan kain dengan mesin otomatis tidak termasuk dalam kerajinan Kain tenun di Indonesia dikerjakan dua jenis teknik Yaitu tenun gendong atau benang lungsi yang akan ditenun diikat mengelilingi hingga punggung penenun Yang digunakan di seluruh Indonesia Dan teknik tenun yang menggunakan bingkai kayu sebagai alat bantu tenun Pada teknik tenun dua jenis Dengan benang lungsin putus yang akan menghasilkan kain panjang atau selendang Dan dengan benang lungsin tidak terputus untuk menghasilkan sarung atau berbentuk tabung Proses teknik tenun adalah sebagai berikut A. Menyiapkan benang lungsin yang panjangnya sama dengan panjang kain yang diinginkan B. Memasang benang lungsin pada cucukan C. Menyiapkan benang pakan D. Penenunan dilakukan dengan memasukkan benang pakan ke antara benang-benang lungsin Selanjutnya kelas kita masuk ke yang kedua Teknik pewarnaan Pada umumnya teknik pewarnaan kain-kain tradisional di Indonesia Memanfaatkan proses celuk dengan rintang warna Seperti teknik batik dan teknik pada kain sasaringan khas banjar Kalimantan selatan Dan teknik ikat pada pewarnaan serat atau benang tenun Teknik pewarnaan pada kain tenun adalah teknik ikat celup Teknik ikat celup sudah dilakukan sejak lama di seluruh belahan dunia Asal usul teknik ini diperkirakan berkembang di India Dengan sebutan bandhani sejak 906 sampai dengan 618 sebelum masehi Teknik ini berasal dari dataran Cina pada zaman dinasti Tang Dibuat pada kain sutra yang merupakan alat barter pada masa kejayaan jalur sutra Yaitu jalur yang menghubungkan wilayah Cina ke timur tengah hingga ke Italia Teknik pewarnaan ikat terdiri atas ikat yaitu hanya pada benang lungsin atau pakan Dan ikat ganda yaitu pewarnaan pada benang pakan dan lungsin Langkah pertama teknik ikat celup menempatkan benang pakan atau lungsin pada pelangkan Langkah kedua adalah menggambarkan pola motif pada benang yang sudah terpasang pada pelangkan Langkah ketiga adalah mengikat bagian benang sesuai dengan motif yang diinginkan Ikatan yang kuat, tebal, dan rapi akan dapat menghalangi warna dengan baik Benang yang sudah diikat dicelup dengan warna-warna sesuai dengan rancangan Pewarnaan dilakukan mulai dari warna yang paling tua ke warna yang paling muda Setelah pewarnaan pertama, warna kedua diperoleh dengan melepaskan ikatan pada bagian yang ingin diwarnai Dan seterusnya hingga selesai Benang yang sudah diwarnai lalu dikeringkan Setelah kering, benang lungsin dipasang pada alat tenun Sedangkan benang pakan dipasang pada kelenting Selain teknik pewarnaan ikat celup pada benang tenun Ada pula teknik rintang warna dengan menggunakan lilin atau malam Yaitu teknik batik Pada masa kerajaan Majapahit, teknik batik diaplikasikan di atas daun lontara Setelah diperkenalkan material kain dan dari serat katun Sebagai pengganti serat alam lainnya yang lebih kasar Teknik batik mulai diaplikasikan di atas kain katun Kain batik semula hanya dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan kerajaan Namun teknik tersebut mulai dikenal masyarakat di luar keraton dari para pengrajin batik Lambat laun kegiatan membatik menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar kerajaan Selanjutnya kelas Proses teknik batik adalah sebagai berikut A. Membuat seketsa motif batik pada kain polos B. Menyiapkan alat dan bahan seperti malam, canting, kompor batik, dan zat warna alam berikut fasilitas pendukung lainnya C. Memanaskan malam pada kompor batik sampai 60 derajat celcius D. Dengan menggunakan canting untuk batik tulis atau cap aluminium untuk batik cap Mengambil malam dan menutup pola motif pada kain sesuai seketsa yang telah ditentukan E. Menentukan warna celup F. Mencelup kain batik sesuai dengan warna yang telah ditentukan G. Melorot atau melepaskan malam dengan cara merebus kain pada air mendidih, dibilas, dan diangin-anginkan H. Untuk proses pewarnaan lebih daripada satu warna Langkah kerja mulai dari menggambar dengan canting atau cap hingga melorot diulang sesuai dengan jumlah warna Oke kelas, perbedaan utama Teknik batik dan sasari Sasi rangan Dengan kain tenun ikat adalah pewarnaan kain batik dilakukan setelah benang ditenun menjadi kain Sedangkan pada kain tenun ikat pewarnaan dilakukan pada benang sebelum ditenun menjadi kain Oke Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga Yaitu teknik membentuk kerajinan tekstil Produk kerajinan tekstil sangat beragam Namun secara umum Pembentukan kerajinan tekstil dilakukan dengan memotong dan menyambung bahan Pemotongan diawali dengan penggambaran pola sesuai dengan bentuk dan ukuran produk kerajinan tekstil yang dirancang Pemotongan dilakukan dengan menggunakan gunting khusus kain Untuk kemudahan pemotongan dan menghasilkan potongan yang rapi Ingatlah selalu untuk memotong bahan sedikit lebih besar daripada pola Untuk memberikan ruang penyambungan Penyambungan bahan dapat dilakukan dengan teknik jahit Manual Teknik jahit dengan menggunakan mesin jahit Dan penggunaan lem Teknik penempelan dengan lem hanya dilakukan Untuk kebutuhan tertentu saja Misalnya penempelan aksesori Dengan syarat kain atau bahan tekstil cukup tebal atau rapat Dan lem cukup kental sehingga lem tidak menembus kain Selanjutnya kita ke bagian yang keempat Yaitu teknik dekorasi Teknik dekorasi diantaranya adalah sulam dan bordir Sulam sudah menjadi bagian dari tradisi teknik Indonesia Sejak abad ke-16 Masehi Dekorasi sulam pada kain tenun Diantaranya dengan menambahkan benang emas Dan manik-manik kaca atau cermuk Contohnya seperti kain tapis lampung Kain tapis bagi masyarakat lampung Melambangkan kesucian dan dipercaya dapat melindungi penggunanya Dari segala bentuk sifat buruk manusia Secara garis besar Corak dan warna kain tapis Menunjukkan kebesaran sang pencipta alam Suku ada di wilayah lampung yang menghasilkan dan mengembangkan kain tapis ini adalah suku pepadung Sebelumnya kain tapis yang berlapis benang emas ini Merupakan pakaian wanita dari daerah liwa Kenali dan talar padang Tapis pada banyak digunakan baik oleh pria dan wanita sebagai kain sarung yang dikenakan pada upacara adat Misalnya kain tapis jung sarat digunakan oleh pengantin wanita pada upacara perkawinan adat Kain tapis tuho yang digunakan seorang istri yang mengantar suaminya mengambil gelar sutan Kain tapis lampung ini kaya akan ragam warna dan corak Hasil akulturasi budaya yang datang ke wilayah lampung Di antaranya kebudayaan Dongson, Hindu, Buddha, Islam, Eropa, dan Cina Dekorasi juga dilakukan dengan memanfaatkan teknik bordir Yaitu teknik sulam yang dikerjakan dengan bantuan mesin jahit modifikasi Beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan kerajinan sulam dan bordirnya Yaitu Tasik Malaya, Sumatera Barat, Gurun Talu, Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur Selanjutnya kelas, proses sulam atau bordir adalah sebagai berikut A. Menyiapkan kain yang akan disulam atau dibordir Menentukan pola sulam atau bordir atau motif atau ragam hias C. Menjiplak pada kertas minyak dengan menggunakan spidol atau ballpoint D. Menjiplak ke atas kain dengan menggunakan kertas karbon E. Menyiapkan kain pada gelang ram atau pemidangan dengan meregangkan kain sampai ketegangan maksimum F. Kain siap untuk disulam atau dikerjakan dengan teknik bordir Oke kelas Teknik pengolahan kerajinan tekstil dapat dilakukan berupa pembentukan bahan Pembuatan motif dan finishing Pengolahan bahan yaitu serut, pintal, tarik Pembentukan motif yaitu tenun ikat pakan Tenun ikat lungsin Tenun ikat ganda Batik tulis Batik cap Printing mesin Sablon tangan Batik kombinasi Songket Sasi rangan Dan lain-lain Pada tahap finishing yaitu di kanji Kerawang Aplikasi kain Aplikasi manik Aplikasi payet Aplikasi perada Aplikasi hiasan logam Aplikasi kerang-kerangan Dan lain-lain Kita dapat menghasilkan karya tekstil yang inovatif dan unik Dengan kreativitas kita mengolah tekstil dengan teknik-teknik tersebut Secara khusus ataupun mencapurkan beberapa teknik Oke, kita sudah selesai membahas pada bagian C Yaitu Teknik Proses teknik dan alat kerajinan tekstil Selanjutnya Kita Akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya Untuk membahas bagian D Yaitu cara merancang dan kerajinan dengan bahan tekstil Oke, kelas Thank you, thank you, thank you Selalu semangat Berkreativitas Yakin Kita bisa untuk Berbuat lebih baik lagi Mengisi hari-hari Dengan penuh warna Dengan penuh inovatif Dan kreativitas Oke Insya Allah bertemu kembali Di bagian selanjutnya Thank you, thank you, thank you Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!